Halo mam, hai semua Assalamualaikum Terima kasih ya mam sudah klik video ini Nonton dulu videonya minimal 3 menit Kemudian tekan tombol subscribe Nyalakan notifikasinya Tekan tombol like, komen, dan share Ke media sosial yang teman-teman punya Follow juga mam IG aku supaya kita lebih akrab Lagi Oke mam, di video kali ini Aku mau sharing aktivitas Harian aku sebagai ibu rumah tangga Di hari libur Happy weekend ya mam Weekend kali ini masih tanggal muda ya mam Yang banyak duit Shopping-shopping ke mall boleh Dan karena Di pekan baru hujan Dari malam tadi tuh hujannya tuh Hujan-hujan romantis gitu ya mam Hujannya Grimis-grimis gitu Jadi kami di rumah aja Dan ini mau masak Aku mau buat bakwan crispy Pakai tepung serbaguna Eh serbaguna Tepung bakwan itu ya mam Aku baru pertama nyobain Buat bakwan pakai tepung bakwan itu Mudah-mudahan nanti jadinya enak Jadi ini sayurnya simple aja Wortel sama itu daun Daun-daun Daun-daun itu ya mam Nah kayak daun sup sama daun seledri Jadi ini tadi udah apa Udah aku cuci sebelumnya Baru aku kupas-kupas Wortelnya tuh Jadi nanti ini sisa wortelnya Nggak aku buang ya mam Sayang banget dong Kalau dibuang Untuk pupuk taneman Jadi lebih subur gitu Udah kemudian lanjut Ini aku potong-potong dulu Potongnya tuh kayak Potong kore api gitu ya mam Panjang-panjang si wortelnya Aku lebih suka dipotong Dipotong-potong kayak gini Kalau untuk bikin bakwan si wortel Daripada diparut kayak pakai Kayak parutan keju itu loh mam Jadi lebih suka yang kayak gini Dipotong manual pakai pisau Jadi lebih besar-besar Dan lebih terasa Ntar waktu digigit gitu Udah sembari memotong-motong ini Aku mau sapa-sapa dulu Teman-teman online aku Hai mam Halo semua Assalamualaikum Gimana kabarnya hari ini Mudah-mudahan Kita semua diberi kesehatan Kelancaran rezeki Dan dalam lindungan yang mengakuasa ya mam Amin Aku mau ucapin terima kasih Buat teman-teman online aku Yang selalu mendukung Channel Lilis Andi Yang selalu berkomentar Yang selalu menonton Aku mau ucapin terima kasih banyak Buat kalian semua Dan buat pendatang baru Yang baru menemukan youtube Lilis Andi Dan baru menonton Terima kasih sudah mengklik video ini Mudah-mudahan teman-teman semua Terhibur Dan bisa mengambil manfaat Dari video aku ya mam Buat teman-teman youtuber pemula Kayak aku Yang subscribernya masih sedikit Dan jam tayangnya pun masih Belum banyak Boleh komentar di bawah Jadi komentarnya sesuai isi video aja Dalam waktu 1x24 jam Aku bakalan berkunjung balik Ke channelnya teman-teman semua Untuk memberikan dukungan yang sama Oke ini sudah Sudah selesai aku motong-motongin Tinggal kayak gini aja Dimasukin ke dalam tempat Kayak gitu Kom Terus ntar aku kasih sedikit udang Gitu mam Aku gak berani ngasih udang Banyak-banyak Takutnya nanti amis Dan ternyata enak banget loh mam Si udang ini dibikin Bakwan Nampol banget dah Oke sambil aku Ngadonin ini Aku mau cerita sedikit Ini mam Mau curhat sih sebetulnya Teman-teman semua Ngalamin gak sih Kayak aku Kayak jam tayangnya itu Menurun Subscribernya itu menurun Aku ngalamin banyak Ngalamin banget Cuman kalau subscriber Akhir-akhir ini Kurang Menurunnya itu kurang Memang kayak Mungkin cuman Satu dua Kayak gitu aja Dan aku Gak terlalu memperhatiin Banget sih Karena memang subscriber aku Udah cukup Dan tinggal Nunggu jam tayang aja Jam tayang aku Akhir-akhir ini Suka menurun Setelah aku baca-baca Di web Ternyata Oh ternyata Subscriber kita itu Menurun Kayak yang nonton itu Kurang dari tiga menit Klik video kita Nontonnya kurang dari Tiga menit Itu tuh bisa menyebabkan Jam tayang kita Menurun ternyata Ya mam Waduh sedih banget Kecewa sih rasanya Tapi ya sudah gak apa-apa Kemudian Yang kedua Yang kedua itu Kayak Teman-teman semua Berulang-ulang kali Menonton video kita Atau Kita menonton video kita Sendiri itu Malah Menghilangkan Atau Mengurangi jam tayang Katanya sih Seperti itu Cuman aku kurang Tak terlalu Faham Atau kurang Faham Masalah ini Dan ntar aku coba Check and Recheck kembali Apakah itu bener Apakah enggak Aku Diri aku pribadi Gak pernah emang Kayak nonton video Aku sendiri Jadi ya Biasanya Udah upload Yaudah gitu aja Ntar tinggal Balas-balas komentar Paling nonton Video teman-teman Dan aku biasanya Nontonnya itu Selalu di atas 3 menit Kalau nonton Video teman-teman Semua Dan biasanya Sampai selesai Kalau videonya itu Asik gitu Ya Sudahlah ya Mam Dijalani aja Mudah-mudahan Dalam Satu tahun Bisa mencapai Target-target Itu semua Dan kita Bisa Sukses sama-sama Amin Oke mam Udah cerita Panjang kali lebar Ini aku mau Kembali ke masakan Tadi lagi Manaskan minyak Di teflon Yang super duper Cantik itu Karena ya Rasanya teman-teman Semua Ada juga yang Pengen Punya Produk ini Si wajan ini Si bolde Ini enak banget Untuk masak ya mam Jadi kayak Enggak mudah gosong Kemudian Minyaknya pun Awet Tenang gitu Bagus juga Anti lengket Pokoknya bagus banget Aku suka Dan ini Lagi Masuk-masukin Si Bawannya Jadi ini Kelihatannya Banyak banget Sayurnya ya mam Lebih Kebanyakan sayur Daripada Daripada tepung Aku lebih suka Bawan yang kayak gini mam Jadi kalau kita beli Itu Beli-beli Itu kayaknya Cuman Tepung Iya sayur Dibuntal Tepung gitu Rasanya Karena sayurnya Cuman sedikit banget Tapi aku lebih Suka yang banyak Sayurnya Kayak gini Jadi lebih terasa aja Dan udangnya pun Terasa banget Serius Enak banget loh mam Udang Dibikin bakwan Gini Tuh Kemudian tinggal Dibalik-balik aja Supaya matangnya Itu merata Gitu ya mam Jadi aku Bikinnya tuh Sampai garing Biar waktu Dimakan itu Kayak Kres gitu Dan beneran Ini-ini Kres gitu mam Jadi kalau bikin Bakwan Pakai Tepung Udah jadi ini Gak perlu Dikasih Apa ya mam Dikasih bumbu-bumbu Yang lain Karena disitu Udah berbumbu Dan sudah asin Jadi tinggal Nambahin topping-toppingnya Aja Dikasih air Aduh-aduh Udah goreng Simple banget Udah pokoknya Gak perlu Nge-blek-blek Nge-blender Nge-blender Nge-go-pein bawang Gak perlu lagi Udah gitu aja Udah nikmat banget Tuh Jadi ini udah Udah selesai Udah mateng Udah kriu Udah Ya udah Enak Tinggal ditiriskan aja Diangkat kayak gini Terus ini aku nirisinnya Pake kayak gitu Pake sink Tuh Nih Serius nompol Banget Udah Udah selesai itu Nge-goreng bawang Dan udah makan Udah enak Udah keras Udah kenyang Perutnya Lanjut Ini suami aku Gantiin galon Jadi ini galon Untuk masa ya Mam Galon untuk masa Aku tanpa merek Kalo di pekan baru Ini galon Sekumbang Yang dari Sia gitu sih Katanya Cuman aku kurang paham juga Karena memang Nggak ngelihat langsung Proses pengaliran Airnya Jadi ini untuk masa Jujur Sumur di rumahku itu Kualitas airnya Kurang bagus Jadi kayak Menguning gitu loh Mam Kalo untuk Nyuci-nyuci beras Masak Biasanya aku pake Galon kayak gini Galon yang 6 ribuan ini ya Mam Satu galonnya Dan untuk minum Itu aku Pakai air fit Jadi rasanya Nggak sanggup Kalo untuk nyuci beras Pakai air fit Kemahalan Udah ini Udah selesai Ini hasil Makeover Meja dispenser Dan meja Rice cooker aku Yang Dicat sama suami aku Jadi ini sebelumnya Warnanya coklat Buluk Coklat Lebih kebuluk Gitu ya Mam Jadi karena ada Cat sisa Yaudah sama suami aku Dicat aja Warna putih Supaya kelihatan Bening gitu Jadi dispenser aku Sudah jelek ya Mam Sebetulnya ada Dispenser di rumah Yang satu lagi Cuman aku males Ngebawa ke sini Yaudah lah Dipake aja Apa yang ada Dan air yang hot Atau yang panas Itu nggak pernah juga Aku pake Dari awal beli Biasanya aku Ngerebus gitu aja Kurang suka Pakai air panas Yang dispenser itu Nih Alhamdulillah Sudah termakeover Meja dispensernya Jadi Awalnya Pengen buat Yang baru Tapi yang lama Sudah ada Yaudah Kita pakai Aja yang lama Dan Alhamdulillah Masih bagus Masih bisa dipakai Sudah Nih lanjut Beberes dapur Dapur Tuh Beres dapur Tipis-tipis Kayak gini Awalnya nih Berantakan banget Si dapur aku Mam Jadi kayak Ya Kalau habis masa tuh Faham ya Mam ya Kalau habis masa Kan luar biasa Berantakan Dapurnya Jadi aku Beresin Tipis-tipis aja Kayak gitu Karena kan hari minggu juga Jadi Agak mager-mageran Biasanya tuh Kerja Kalau pagi Baru deh Ngeberesin Dapur Sudah itu Kerja Dan ini aku Agak santayan sedikit Dan gak masak gitu Mam Cuman gue goreng Bakwan Untuk sarapan Ntar makan siang Jajan Atau goreng telur Boleh dah Oke mam Sekian dulu video dari aku Mudah-mudahan Videonya bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai selesai Terima kasih sudah mendukung Lilis Andi Mudah-mudahan Kebaikan kalian Dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jumpa lagi di video-video selanjutnya Salam manis dari Lilis Andi Assalamualaikum Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya